Gimana tuh kos supaya kita mudah untuk berjualan, secaranya gimana tuh kos? Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Fika di Curhat Salas. Nah di Curhat Salas kali ini aku ingin membahas nih tentang gimana sih cara kita supaya mudah berjualan. Penasaran? Yuk kita langsung aja tanya ke kos Antenius Arief. Halo kos. Halo. Kos, aku mau tanya nih kos. Ini kan mendukung banget nih kos cuacanya gitu ya kos siarim. Tidaknya sama gorengan, kopi, teh ya dia, kopi. Kalau gak menih itu kos. Kemarokok di awal kota bawah. Oke maksud aja nih ya kos ya. Nah kan kita bisa mudah jualan gitu ya kos ya, kalau misalkan kita paham nih cara jualannya. Nah pertanyaannya gimana tuh kos supaya kita mudah untuk berjualan, secaranya gimana tuh kos? Yang pertama adalah mindset. Oke, mindset gitu ya kos ya. Mindset. Mindset yang pertama adalah dia, jadi kalau mindset ini panjang nih ceritanya. Mindset ini sebenarnya adalah rangkuman dari beberapa video-video yang saya yakin sudah pernah diputar di Youtube gitu ya. Tapi ini adalah rangkumannya. Jadi yang pertama ada harus punya mindset bahwa satu, bahwa yakin ini produk memang bagus. Anda meyakini produk ini bagus. Kalau Anda gak meyakini produk bagus, maka Anda gak bisa jualan. Tapi kok pernah dong kok cari jualan dimana barangnya gak bagus? Pernah, saya pernah. Tapi saya hanya fokus yang bagusnya, bukan fokus jeleknya. Saya pernah kerja di sebuah perusahaan yang produknya menurut banyak orang jelek. Tugas saya mahal juga. Jelek mahal gitu ya. Jelek mahal. Menurut orang, tugas saya mencari tahu kelebihan di barang apa. Jelek itu menurut persepsi orang tertentu. Tapi di persepsi orang lain jadi bagus. Jadi istilah saya, saya suka dengan istilah kopi sih sebenarnya. Kopi. Kopi ini istilahnya gini ya. Kopi itu kalau kita, ada istilah kan kalau mau bikin kopi itu kan sebelum kopi diseduh gitu ya, belum diminum, itu ada proses namanya roasting. Roasting itu kayak dimasak dulu kopinya. Nah, menariknya kopi ya. Sebenarnya cara masak itu gak sesederhana itu. Jadi ada yang light, ada yang medium, ada yang dark, gitu ya dan sebagainya. Nah, cara masaknya pun juga beda-beda. Ada yang suhu berapa, suhu berapa, suhu berapa, sampai segitu rumitnya. Menariknya, kopi, segagal-gagalnya kamu bikin roast, roasting, anggaplah gosong. Itu kopi itu tetap bisa dijuang. Tapi pahit banget gak sih, kuts? Iya, jadilah Fitnam Drip. Oh, sepahit itu, ada marketnya berarti ya, kuts ya? Fitnam Drip itu, itu kopi pahit banget. Dan pakai susu SKM. Dapet ya? Jadi, itu tetap laku. Kalau di Starbucks ada nama lainnya, cuman saya lupa namanya apa gitu. Jadi, ada nama khusus, gitu loh. Saya juga kaya, oh jadi susu SKM itu ada nama khusus, gitu loh. Namanya apa ya, saya lupa ya? Tinggal diganti bahasa Inggris aja. Apa gusto, atau apa, saya lupa namanya. Jadi, dia bikin istilah-istilah sendiri, gitu loh. Kopi medium, dimasak medium, itu kan sebenarnya gak bisa dibilang matang. Atau light medium, itu gak bisa dibilang matang. Light medium, itu kalau dimasak, atau di roasting, atau di sedu, sedunya pakai kopi, pakai filter, itu rasanya jadi aromanya banyak banget. Wanginya beda, rasa di mulutnya juga beda. Kelihatan pecinta kopi banget ya. Nah, jadi menunjukkan bahwa barang, saya ngeliatin gini ya, barang sejelek apapun, sebenarnya bisa dijual. Itu maksud saya. Ketika mengatakan terlalu gosong, itu kan gak laku kesannya. Betul dong? Padahal, dibuat pecinta kopi yang lain, Fitnam Drip menjadi terkenal. Bagaimana kalau susunya light medium dipakai dengan SKM? Ya rasanya mungkin kurang cocok. Masuk akal? Dapat ya? Jadi, artinya yang maksud saya mau kasih gambaran bahwa, bukan karena saya pecinta kopi ya, tapi mau gambaran bahwa mau kopi, mau diapain pun, intinya tetap laku ada marketnya. Cuma mungkin yang menjadi kendalanya, yang nyari marketnya juga. Dia ngeliat dulu, pertama mindsetnya dulu. Mindsetnya dia menganggap bahwa barang ini jelek. Dia harus memikirkan bagusnya apa barang ini. Misalnya, contoh tadi saya bilang, oh bagusnya karena dia rose ini ke, ini berarti dia cocoknya di mana. Itu dulu yang pertama. Ya, pertama. Jadi, artinya kita tahu bahwa produk itu punya kelebihan. Misalkan saya dulu jadi masuk majalah SWA juga sama, produknya. Mana kecepatannya lambat, mana boros. Tapi kelebihannya apa? Saya fokus kelebihan, bukan kekurangan. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, percaya nggak bahwa perusahaannya itu perusahaannya yang bagus. Kalau dia nggak percaya? Percuma. Jadi, pertama dia percaya produk. Kedua, percaya bahwa perusahaannya itu perusahaan yang bagus. Kalau dia nggak percaya, nggak bisa. Makanya kalau Vika perhatikan, saya mati-matian kan adalah bagaimana nge-develop tim di dalamnya supaya ketika ngerjain sesuatu itu harus bagus banget gitu loh. Karena penampilan itu harus penting banget tuh. Kayak gitu ya, jadi segala sesuatu harus bagus. Nah, berarti kan dua ya. Satu, dia percaya bahwa produknya bagus. Yang kedua, dia percaya perusahaannya bagus. Yang ketiga adalah, dia percaya customer-nya mau beli. Lah, kalau dia nggak percaya customer mau beli, gimana? Mau jualan? Misalnya, contoh gitu ya. Vika, misalnya nawarin ya, tadi kopi yang kata gosong tadi ya. Iya, bener. Kopi gosong tadi. Vika nawarin ke saya. Kok cari mau nggak kopi gosong gitu? Saya jawab dulu, buat apa? Minum. Ya, taruh, minum buat apa? Oh, pakai susu SKM jadi Vietnam Drip kok enak. Oh, mohon maaf, saya nggak minum SKM. Berarti saya nggak lokal beli dong? Iya. Tapi pertanyaan, ada nggak yang meminum Vietnam Drip? Banyak. Banyak. Sangat banyak. Yang masih ingat kasusianida? Itu kan Vietnam Drip. Oh, baru tahu aku pas itu. Itu Vietnam Drip. Oke, kayaknya. Nah, berarti balik lagi kan? Balik lagi. Artinya bahwa itu bisa laku. Tapi kalau ditanya ke saya, Coach Arief, ini rohnya kematangan. Tapi ini kalau dikasih susu gula aren, enak lho. Wah, tapi gue nggak minum gula aren. Ya, paling-paling pakai susu deh. Oh iya, masih bisa oke lah gue minum. Tinggal kopinya dikitin. Susunya dibanyakin? Susunya dibanyakin. Oh, bisa. Jadi latte kan? Iya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi artinya masih sesuai dengan maunya saya. Nah, artinya kita harus mencari tahu customer mana yang membeli sesuai dengan target market dulu. Kan misalnya contoh ya. Kamu jual pelatihan mahal. Kamu jual ke customer yang murah-murah. Ya nggak bakal aku. Iya, betul. Kalau nggak sesuai target market malah. Ucap-ucapin. Eh, belum mau waktu. Berarti kalian makin clear kan? Jadi artinya pertama mindset dulu. Jadi mindset udah tepat dulu. Jadi tugas kita mencari tahu apa kelebihan produk itu. Saya kasih contoh lagi. Ini ada yang menarik kemarin apa di waktu di Makassar ya? Oh, ya di Makassar. Ini menarik loh, Fik. Dia bilang. Coach, gimana kalau memang produknya jelek? Produknya banyak. Produknya nggak bagus. Mahal lagi? Mahal lagi. Saya jawab. Saya nggak percaya ya. Saya bilang, mohon maaf, saya nggak percaya. Kayaknya Adi denger gitu. Saya bilang, saya nggak percaya ada produk. Itu di Makassar ya ngomongin ya. Saya bilang, saya nggak percaya itu ada produk jelek. Iya, Coach. Karena katanya ini produk mudah mana? Mahal, terus nggak cocok. Buat orang-orang katanya gitu kan. Sebentar, saya bilang gitu. Ini ada yang nggak masuk akal buat saya. Setiap produk pasti punya target market. Jadi, karena saya pelatihannya selling, bukan pelatih produk, saya nggak bisa ngomong. Kalau pelatihannya produk, saya akan ngomong. Coba kita lihat dulu kelebihan produk itu apa. Selain mahal. Iya dong. Iya, betul-betul. Yang mahal kan pasti ada sesuatu dong kelebihan apa. Kalau nggak saya buat ngeratain jalan ya. Buat ngeratain jalan. Tapi saya nggak paham. Ngeratain jalan yang model kayak gimana, saya nggak paham. Maksudnya, apakah jalan. Buat pembuatan itu, aspal-aspal gitu sih biasanya. Nah, ini yang menarikan. Jadi kalau ngeratain jalan, saya sebelumnya minum ya. Jadi kalau ditanya ngeratain jalan, jalan yang seperti apa yang bisa diratain? Sampai orang itu ngomong, oh produknya jelek. Saya nggak ngerti. Mungkin digunakan buat apa, nggak cocoknya apa, tapi nggak. Mungkin produk ini cocok untuk yang hal yang lain. Jadi tugas kita ngapain? Mentuin dulu kali ya, Kucar. Itu, apa namanya, kualifikasi dia itu. Produk ini, betul. Produk ini cocoknya buat apa. Jadi saya nggak percaya ada produk jelek, nggak mungkin. Jadi pada saat saya ngomong gitu, dia diem akhirnya. Jadi kayaknya ada ragu untuk berdebat lebih lanjut. Karena menurut saya nggak mungkin. Setelah produk, pasti laku. Jadi tugas kita adalah gimana ngemasnya. Gimana ngebungkusnya. Masuka kali ya. Itu mindset. Yang kedua adalah produk knowledge. Memahami produk knowledge. Kalau memahami produk knowledge yang paling gampang, kalau sehat saya adalah, nggak usah banyak-banyak deh, maksimum tiga aja. Apa fitur produk, apa uniknya fitur produknya dia, uniknya fitur itu, apa advantage, dan apa benefit. Boleh dikasih contoh nggak nih, Kucar? Fitur saya mau contoh. Saya ngomel contoh handphone. Atau nggak usah handphone lah. Saya kebetulan lagi pakai ini. Baru nih kayaknya nih. Bukan, bukan. Yang ini buat leher. Oke. Apa tuh, Kucar? Namanya apa, Kucar? Jangan nanti promosinya. Tapi nggak apa-apa. Namanya Dr. C. Oh, Dr. C. Dr. C. Jadi produknya ini, saya butuh botong leher saya, karena leher saya suka penggel. Kenapa? Kenapa namanya ngajar, ngeliat handphone, laptop, dan sebagainya. Ngebaca gitu kali ya, Kucar? Ngebaca. Iya, ngebaca juga. Tapi penggel banget di leher. Nah, ini produknya, itu ada batu turmeric. Manfaatnya, Kucar? Nah, saya nggak tahu persis. Tapi yang jelas katanya untuk memperlancar darah. Oh, peredaran darah. Peredaran darah. Jadi batunya ada, 7. Ada batu 7. Yang saya tahu produk ini, kalau saya pakai di leher saya, dan dalam kondisi panas, dalam kondisi pakai air, air, air tertentu ya, jadi pakai air aja, air putih gitu ya. Ini cepat banget panasnya. Dan saya pakai ini, cuma dalam waktu 10 menit, panasnya lebih panas daripada balas. Lebih panas dari salon pas. Iya, salon pas jualan. Nah, tapi maksud saya menunjukkan bahwa, ini ada fiturnya dong. Kita ngomong fitur dong. Fiturnya pertama, berarti ada batu turmeric. Ada 7 batu turmeric. Oke, ini kan fitur dong? Fitur, fitur dong. Nah, pertanyaannya, terus kemudian ada, apa, bintik-bintik kayak gini, mungkin buat lebih nyaman, saya nggak tahu apa gitu ya. Jadi ada fitur. Nah, saya mau ngomong fokusnya di batu turmeric aja. Karena yang lebih gampang buat saya batu turmeric. Fiturnya berarti ada 7 batu turmeric. 7 batu turmeric. Betul ya? 7 batu turmeric. Nah, pertanyaan menarik. Apa benefitnya batu turmeric? Benefitnya untuk memperlancar peredaran darah. Nah, kenapa harus 7? Karena bentuk leher, kan ada ruas sini, dan ada ruas tengah. Nah, jadi makanya ketika dipasang, pas dituju ruasnya itu. Selain buat leher, kalau misalkan tangannya pegel, dia punya alat lain. Dia punya alat lain. Saya udah pernah pakai, coba di sini, ya bisa, tapi panasnya nggak sepanas di sini. berikut lagi. Jadi, setiap produk punya konggla masing-masing. Ini fitur. Nah, advantage. Kan benefit udah jelas ya. Jadi, apa kegunaan produk itu? Untuk memperlancar peredaran darah. gitu ya? Nah, emang peredaran darah emang kenapa? Ya, khusus untuk orang yang lehernya pegel-pegel, berarti memakai produk si dokter siya ini dengan 7 batu turmeric untuk memperlancar peredaran darah supaya leher juga lebih relax. Sampai sini oke ya? Oke. Advantage. Advantage adalah keunggulan produk ini dibandingkan kompetitor. Nah, ya. iya dong. Misalnya, saya nggak tahu ini. Misalkan saya, kebetulan kalau ditanya, kemarin saya mencari beberapa produk. Jadi, ada beberapa produk, saya sempat cari, keunggulan produk ini adalah apa? Ya, ini simple, sederhana. Advantage-nya. Kenapa? Karena bisa saya simpen, saya sampai beli kantong. Ini beli sendiri loh. Oh, sekarang udah sepakat. ini salah satu dokter siya yang agak kelemahan. Jadi, artinya, saya sampai beli kantong sendiri, biar bisa dimasukin, ada pouch-nya. Sebenarnya, kalau ada pouch-nya, kita bisa jualnya apa? Ini simple kan? Iya. Kalau gini kan simple kan? Mau saya taruhnya pakai gini, ya bisa simple ya. Oke. Betul nggak? Betul, betul. Berarti, kapanpun bisa mau pakai, bisa dong. Bisa dibuat kemana-mana, dan nggak berat. Betul nggak? Kalau mama alat pijet, memang ada sih alat pijet untuk leher. Oh, yang... Betul dong? Tapi, advantage-nya dia apa? Mungkin pijetnya enak, tapi nggak bisa dibawa kemana-mana, kan? Kelebihan produk ini artinya, bisa di simple, flexible, bisa dibawa kemana-mana. Bahkan, kalau alat pijet itu saya pakai, kan berarti harus saya pasukan di charge dulu dong. Oh, iya, betul. Ini kan nggak perlu di charge. Sorry, Coach. Itu akan bertahan sepanas-panasnya itu sampai... Berapa lama? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi menurut mereka, katanya ini tahannya lama banget. Dan saya sampai hari ini sih masih panas. Masih panas. Masih panas. Jadi artinya, produk ini punya keunggulannya adalah dia perlu di charge. Iya, betul sih. Iya nggak? Bisa dipakai. Misalkan saya lagi keburu-buru. Kalau keburu-buru, misalkan pakai baju gitu ya, pakai baju. Saya biasanya gini. Ini kebiasaan saya nih. Jadi, misalkan saya mau meeting gitu ya. Saya mau apa? Saya pakai dulu. Ini cuma 10 menit kok. Langsung panas itu ya coach ya? Iya, kalau leher saya basah ya. Jadi, begitu saya pakai, dalam waktu singkat, langsung panas, langsung pakai. Kayak contoh kan, sebelum rekaman YouTube, saya pakai dulu kan? Iya, iya tadi. Kenapa? Karena, kalau pamat pijet kan nggak mungkin. Iya. Betul nggak? Musi posisinya tiduran, ribut banget kan? Nah, itu maksudnya. Jadi, advantage product adalah apa keunggulan produk ini dibandingkan kompetitor? Reflexible tadi ya. Orang bilang ngomong, wah ini produknya jelek coach dibandingkan. Iya, tapi advantage-nya apa buat saya? Nah, sekarang balik lagi. Bagaimana kalau saya jualan alat pijet leher? Ya, kalau jualan pijet leher, bagusnya apa? Berarti, ketika mau tidur, dipakai alatnya, bisa kerasa buat pijetnya. Betul nggak? Betul. Berarti kan semua produk punya kunggulan dong? Iya. Iya nggak? Nah, itu gambaran. Misalnya, kedua, kunggulan produk itu, dia ada proses meremas misalnya. Karena bisa kayak gitu ya, karena bentuknya gitu kan, ada gulungan dan semua. Nah, yang dimana produk ini kan nggak bisa? Iya. Berarti kalau misalkan itu, cuma panas aja gitu ya coach ya? Oh, oke. Dapat ya? Nah, dapet ya? Jadi, kita memahami produk, jadi apa fiturnya, fitur produknya apa, tadi batu termerik, benefitnya apa, terus kemudian, apa advantage dibandingkan kompetitor? Nah, jadi tugas kita adalah ngejual ke market yang pakai kompetitor. Kalau misalnya ditanya gini, kau cari mau nggak beli alat buat mijetin leher? Boleh, iya boleh, enggak sih. Karena saya kan orangnya sangat mobile banget ya. Nah, kalau mama-mama saya bawa alat mijet, yang merah kan Mas Adi yang bawa dan botong. Soalnya yang bawa Mas Adi. Iya, beneran, dia botong-botong kan lucu dikit sama kemudian, gak maaf buat gue. Ya kan nggak mungkin kan, saya pergi ke hotel, misalnya Makassar, terus Mas Adi yang taruh alatnya, ya buset, udah tas aja udah cukup berat gitu kan. Jadi, which is, itu nggak, fleksibel buat saya, nggak fleksibel. Nah, kayak gitu contoh. Contoh lagi, saya punya satu produk lagi. Produknya buat leher juga. Bentuknya kayak tekanan buat di leher. Bentuknya biru, buat gak jelan. Nah, tapi produk itu hanya cocok untuk buat nge-relaxin ini leher. Tapi tidak lebih, tidak bisa membuat efek-efek panasnya, nggak ada. Tapi buat relaxnya dapet. Nah, itu saya pakai. Tapi mungkin nggak saya buat trending, nggak mungkin orang gede banget segera-gera ini kan. Berat juga gitu. Berat sih nggak enteng, dari bahan karet. Tapi maksudnya, itulah kumulan produk masing-masing. Kerti ya? Dan gambarannya. Berarti udah klir ya? Jadi, fitur advantage, benefit. Berikut lagi, kita masuk. Berarti kan, cara jualan dengan emang, berarti ada dua ya. Yang ketiga, berarti harus punya skill yang tepat untuk trending selling-nya. Kalau mama kita rekaman lagi, kayaknya panjang nih. Tapi intinya adalah, trending selling bisa dilihat di beberapa video yang kita punya. Dari situ, nanti ada gambaran bahwa ketika jualan itu, memang harus punya skill. Nah, skill seperti itu lah, yang membantu penjualan jadi lebih banyak. Oke, thank you banget nih, untuk Coach Arief yang sudah men-sharingkan nih, tiga hal tadi ya, teman-teman semuanya. Ada mindset, jadi kita harus punya mindset nih, kita harus percaya sama produknya, kita harus percaya sama perusahaannya, dan percaya nih, kalau misalkan customer kita mau beli produk kita. Dan nggak lupa juga nih, kita juga harus punya skill yang mumpuni gitu ya, Coach ya, supaya kita bisa jualan produk. Gitu nih teman-teman semuanya. Nah, mungkin cukup sekian nih, pembahasan kita pada topik kali ini. Gitu aja. Halo teman-teman semuanya, nah, aku mau bagi-bagi ibu gratis nih, e-booknya, tiga teknik atasi keberatan. Caranya gimana? Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di description box di bawah ini, atau kalian juga bisa kunjungi di kolom komentar pertama, tinggal isi nama, nomor telepon, dan juga email. Nah, nanti kami akan kirimkan e-booknya melalui email ya. Akhir kata dengan saya, Vika, dan saya Coach Antonisari, salam performance. Bye-bye.